Salah satu klub raksasa Indonesia yakni Persib Bandung dikabarkan punya keinginan untuk membawa pulang salah pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pemain tersebut ialah Kapten Timnas Indonesia Asnali Manpualam yang saat berstatus pemain abroad dan kabarnya akan diboyong Persib. Kabar tersebut mencuat setelah salah satu pemainnya Ibutu Gede secara resmi hengkan dan dipastikan kembali membela tim lamanya Bayangkara FC. Kabar Asnali Manpualam gabung Persib setelah kontrak Kapten Timnas Indonesia itu akan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan klub Korea Selatan Jeona Braggons. Seperti yang diketahui, tim yang saat ini dibela oleh Asnali Manpualam itu saat ini berlaga di Kalik 2 atau divisi utama Liga Korea Selatan. Dilansir dari data transfer mark, kontrak Asnali Manpualam akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Menanggapi kabar ini, pengamat Persib Roni Anwari menjelaskan bahwa Komisaris Persib H. Umum Muhtar atau Wahaji Umum meminta manajemen Persib yang setara dengan kualitas Ibutu Gede. Ia menegaskan bahwa manajemen tim berjuluk Maung Bandung itu tidak ditekan untuk bisa merekrut pemain yang diinginkan sang komisaris utama. Wahaji tidak ingin intervensi ke tim pelatih. Jadi kayaknya Bojan Hodak sudah memikirkan pemain itu, pengganti Ibutu Gede ungkapnya. Terkait kabar Persib Bandung yang punya keinginan untuk membawa Asnali Manpualam kembali ke Indonesia, Roni Anwari mengatakan hal itu wajar apalagi ini musim bursa transfer pemain dibuka. Ya gak apa-apa kalau berharap Asnali Manpualam ke Persib, gak ada salahnya, ujarnya. Kabar Asnali kemungkinan bergabung ke Persib itu berawal dari video call seorang pengusaha dengan Asnali Manpualam. Dan kabar tersebut akhirnya dikaitkan dengan hengkangnya Ibutu Gede, karena seperti yang diketahui kedua pemain ini memiliki posisi yang sama. Atlet bola polinasional, Yola Yuliana, sudah dua kali hadir langsung di stadion saat Persib Bandung menjalani pertandingan kandang Liga 1. Ia merasa ketagihan, ternyata nyaman dan seru juga ia nonton bola. Jadi ketagihan nyetadion lagi nih, kata Yola, seperti dikutip laman Persib Bandung. Atlet kelahiran Bandung, tanggal 16 Mei tahun 1994, ini menyaksikan aksi para pemain Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, dari VIP Barat Bawas. Ia sudah dua kali melakukannya, saat Persib mengalahkan PSS Sleman 4 persatu pada tanggal 28 Oktober tahun 2023 dan ketika Maung Bandung bermain imbang 2-2 dengan arema FC, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Meski sudah sangat terbiasa gemuruh suara dan teriakan supporter di lapangan poli, Yola mengaku sempat khawatir datang ke stadion. Ia pernah mendengar cerita-cerita kurang sedap, termasuk berita-berita kericuhan antar supporter di Indonesia. Tapi, ternyata aman-aman saja. Bahkan, dua kali nonton pertandingan Persib, saya merasa nyaman merasakan atmosfer dan keseruan di stadion, kata Yola.